Kita kapan sih pernah denger anak-anak rindu sama guru sebelum pandemi? Itu kan jarang sekali, sekarang hampir, wah saya udah rindu sama guru-guru saya. Nah ini makanya alasannya kita sekarang harus mendorong anak kembali tetap muka. Makanya guru itu kan kita prioritasi untuk vaksin, ya kan? Di luar tenaga, di luar tenaga kesehatan, di luar lansia, sekarang guru. Menjadi prioritas pemerintah untuk vaksinasi. Makanya aturan barunya adalah pada saat gurunya itu udah divaksinasi, sekolah itu wajib memberikan opsi tetap muka. Nah masalah nanti orang tuanya mau apa tidak anaknya masuk tetap muka itu adalah prerogatifnya orang tua untuk menentukan itu. Tapi harus diberikan opsi itu tetap muka. Saya udah hampir 6 bulan ini mendorong sekolah, tapi banyak sekali yang masih mungkin was-was, masih yang takut. Dan saya mengerti ketakutan tersebut, tetapi sekarang dengan peraturan baru, dengan vaksinasi diprioritaskan, saya rasa udah waktunya kita kembali sekolah. Karena gak ada solusinya selain anak-anak ya harus mulai berinteraksi lagi gitu. Itu yang mungkin yang terpenting ya. Ya, Fui Lovers betul sekali, Mas Menteri bilang ini, kita mesti peduli dengan pendidikan anak di Indonesia. Banyak banget generasi bangsa yang terancam putus sekolah, khususnya karena dampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.